Terima kasih yang masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman badan eksekutif mahasiswa Universitas Udayana Bali. Silahkan sudah ada siapa? Teman-teman dari Udayana kayaknya dari tadi serius banget mengikuti perdebatan di sini. Putu Bagus sama Rizky, saya juga ampe batuk-batuk nih silahkan. Siapa di luar? Mau putu Bagus atau Rizky? Baik, saya dulu ampe. Selamat malam, peranah sumber yang saya hormati dan juga terima kasih atas wapunnya Mbak Arifana. Perkenalkan, saya Pernama Negara, Ketua Pembangun Presiden Yana. Di sini kan pertama, saya paham bahwasannya laporan intelijen bisa disampaikan kepada keberadaan tertinggi, baik kepada Kementerian atau Pak Jokowi gitu. Namun saya heran, di mana letak merah politiknya gitu, seorang Presiden meletakkan hal ini dalam ke publik jelas, ini penaruhan kekuasaan gitu. Apalagi dalam panggilan Jokowi-Jokowi, kan relawan seperti itu. Nah, masih agensinya gitu. Dan memang, apakah ini beliau memang sengaja menggertak dan menyatakan beliau merupakan pimpinan tertinggi dan memiliki orang untuk aca-aca kualisikah? Lalu, lebih lucunya lagi, partai-partai ini malah mewajarkan gitu. Tidak ada sedikitpun merasa selikah rapornya di aca-aca gitu. Dan kita lihat, di sini ada peluang kepentingan gitu. Beliau merupakan Pak Lurah memiliki seorang kader partai gitu. Dalam ternyata putih, di sini kan, lu punya kader partai, lu bisa punya jawaban gitu, lebih awal. Jadi memang, yang saya tanyakan adalah, adakah PRKM diuntungkan sekarang dari penyatangan beliau ini? Dan memang, mengingat dalam beberapa kesempatan beliau memanggil orang ke istana gitu. Jadi, saya rasa, ini merupakan hal yang cukup kritisnya bersama, bahwasannya beliau memiliki peran penting melalui tahun untuk melakukan arah koalisi. Seperti itu sih, Mbak. Oke, ini bagus banget nih ya, mahasiswa. Berarti, mahasiswa aja ngerasa kok partai-partai pada wajar-wajar aja gitu. Ini bagus nih. Satu lagi. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi, melihat peristiwa ini, Mbak, saya tuh teringat lagi ya, dengan novel yang ditulis George Orwell ya, yang judulnya itu 1984. Yang mana, slogan yang terkenal itu, The Big Brother is Watching You. Yang diasosiasikan bahwa pemerintahan diktator, yang mengawasi dan mengintai masyarakatnya untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Jadi, saya pikir partai-partai di sini harusnya marah begitu. Karena partai ini kan kedaulatan rakyat yang terlembagakan gitu. Dia berisi ide gagasan perjuangan masyarakat gitu. Dia bukanlah ancaman pertahanan ataupun keamanan nasional. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Pada Januari lalu, di Rapimnas Kementerian Pertahanan, Jokowi itu menginstruksikan bahwa Kementerian Pertahanan untuk menjadi orkestrator dari informasi intelijen. Bahkan sempat ada wacana, BIN akan berada di bawah kemenhan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Pak Prabowo selaku Kementerian Pertahanan juga tahu perihal informasi intelijen tentang parpol-parpol atau arah koalisi? Karena apakah ada juga konflik interes Pak Prabowo sebagai Kementerian Pertahanan, sebagai Ketua Partai, dan sebagai Capres gitu. Kira-kira itu, Mbak. Baik, ini Udayana ini emang top-top banget nih. Pertanyaan-pertanyaannya kritis sampai baca bukunya George Orwell, 1994, The Big Brother is Watching You. Silahkan, Bang Habib, dijawab dulu. Ya, bagus. Masukkan dari... Yang tadi spesifik tadi soal Pak Prabowo. Yang pertama dulu. Oh, apresiasi. Ya kan, masukan dari rekan-rekan bahwa kita mesti aware atas potensi terjadinya abuse. Tapi kan kita tidak lihat sedikit pun terjadinya abuse. Di mana Pak Jokowi menyelahgunakan informasi intelijen? Karena memang dinamika politik yang terjadi tidak ada sama sekali gejala. Adanya tekanan dari penguasa, adanya larangan calon tertentu maju, adanya pemaksaan, pembubaran koalisi tertentu. Kan tidak ada. Jadi itu faktanya sampai sekarang yang saya tadi bilang, minta ditunjukkan. Mana? Misalnya ada satu koalisi bubar. Karena adanya tekanan dari penguasa. Ditunjukkan. Itu. Itu kita bisa. Sekarang itu pun tidak ditunjukkan. Saya tidak ngomong soal dibuktikan. Atau orang yang mendalikan harus mungkin tidak ngomong begitu. Yang kedua, kita paham undang-undang intelijen. Di mana fungsi Kemenhan? Ada enggak peran Kemenhan di undang-undang intelijen? Ada enggak? Gak ada kok. Bukan di Kemenhan kok. Fungsi intelijen. Jadi Pak Prabowo juga tidak tahu ya soal dibuktikan intelijen itu? Gak tahu. Tahu dari mana. Anda kutip pasalnya di mana. Fungsi Kemenhan dalam konteks apa namanya intelijen. Oke. Silahkan, Bang Adian. Ini partai-partai itu harusnya merasa khawatir begitu. Gini loh. Dengan pernyataan presiden. Kalau enggak mau diintervensi, jangan selalu bilang tunggu arahan presiden. Balik lagi. Tunggu restu presiden. Tunggu izin presiden. Kalau partai ngomong, sebentar dulu dong. Oke. Kalau partai ngomong tunggu arahan presiden. Dalam menentukan pilihan politiknya ya. Tunggu restu presiden. Tunggu izin presiden. Segala macam. Dalam kata lain, dia ingin katakan intervensi kita dong. Intervensi kita dong. Kan seperti itu. Harusnya dia katakan, kami partai berdaulat atas keputusan politik kami. Terhadap pilihan capres, capres, dan sebagainya. Tidak butuh arahan presiden. Tidak butuh izin presiden. Tidak butuh restu presiden. Tapi kalau kemudian bilang, ini atas izin presiden. Atas restu presiden. Artinya apa? Artinya mereka bilang, intervensi dong kita. Kan seperti itu. Kalau begitu apa? Mereka lah yang menjebak Jokowi. Dengan permintaan-permintaan seperti itu. Oke, kembali kami. Sebentar. Orang yang tadinya tidak mau mengintervensi, diminta mengintervensi. Bisa kejadian loh. Kalau yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu sudah jelas. Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka. Dan tadi sudah kita jelaskan, dalam batasan lembaga intelijen apapun itu. Memberikan masukan pada presiden, oke. Tapi kalau kemudian mereka untuk mendapatkan informasi yang diberikan pada presiden, harus memata-matai rakyatnya, mengintili rakyatnya, kemudian menyadap rakyatnya, itu tidak boleh. Oke. Gitu loh. Tapi kalau kemudian ada informasi di analisa, hasil analisa yang diberikan, boleh. Kalau kemudian partai menjadi objek intelijen, itu tidak boleh. Kenapa? Karena partai ini adalah institusi demokrasi. Tapi kalau kemudian mereka, mereka kemudian menganalisa hasil komposisi suara, survei, dan sebagainya. Hasil analisa yang disampaikan pada presiden, boleh. Nah ruang boleh dan tidak boleh dalam konteks ini sangat tipis. Mana yang bisa dan tidak bisa, itu yang bisa kita perdebatkan. Sampai pada pernyataan Jokowi tadi, menurut saya tidak ada yang menjadi persoalan. Kecuali bisa kita buktikan, dia memata-matai partai, menyadap partai, dan sebagainya. Dan sekali lagi, untuk menjaga presiden, jangan sekali-kali-kali kita bilang atas saran presiden, restu presiden, izin presiden, nunggu arahan presiden, jangan. Itu yang ngomong begitu, menjebak presiden. Oke, silakan dari PKS. Saya tuh sebenarnya bangga dengan masyarakat-masyarakat yang sensitif, dengan masalah intelijen. Tapi kami pemain politik di Partai Keadilan Sejahtera sendiri, tetap kehatian-hatian ada, perasaan kekhawatiran ada, tapi tidak terlalu tegang-tegang amat gitu. Sebab kita tahu, kalau presiden melakukan sesuatu seperti itu, itu kesalahan besar buat presiden. Apalagi untuk kepentingan kekuasaan. Atau untuk meruntuhkan lawan-lawan politiknya. Oh, itu aib itu. Tinggal pembuktiannya, permasanya bagaimana. Itu saja. Oke, silakan. Tadi dikatakan oleh mahasiswa bahwa apakah dengan presiden mengumbar ini ke publik, bentuk presiden ingin menunjukkan power bahwa dia punya kekuatan untuk mengacak-acak koalisi. Tadi itu pernyataan dari teman-teman mahasiswa loh. Berarti kekhawatirannya tuh ada, bukan hanya di masyarakat sipil, tapi di masyarakat juga ada. Iya, menekhawatir tuh. Nggak, maksud saya itu sensitif masyarakat tuh terasa. Nggak, maksudnya gini, ketakutan makanya gini loh. Kalau partai saja dimata-matai, nanti kami diskusi di kampus juga dimata-matai. Itu khawatiran yang wajar. Oke. Itu harus lu jelaskan. Oke, silakan Mas Jokowi. Enggaklah. Iya, jelasin dong Mas Jokowi. Sabar, ini dia mau ngomong Mbak Andian, dipotong terus. Aduh, gimana-gimana silakan. Karena berikutnya dia juga, beliau juga bukan beliau lagi yang akan bertarung dalam pil pres ini. Tetapi yang harus dilihat bahwa namanya demokrasi, koridor-koridor demokrasi, presiden itu akan terus menjaganya. Dan koridor demokrasi itu harus dijaga. Salah satunya adalah, kalau memang kita sepakat partai itu adalah kelembagaan aspirasi politik dari seluruh masyarakat Indonesia, maka partai yang akan semakin baik, semakin jelas, itu adalah partai yang makin transparan, partai yang makin bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan apapun yang dilakukan, itu selalu dimengerti. Itu yang harus kita pegang bersama. Dan saya yakin, Bapak Presiden Jokowi, selalu saya meyakini, beliau dilahirkan dari rahim sistem reformasi, anak kandung reformasi, beliau tidak akan meninggalkan semangat, spirit reformasi dalam hal ini kebebasan demokrasi. Oke, terakhir Bang Reh, dampaknya apa kalau misalnya, ini kan tadi tipis sekali ya, ruang antara, tukar saya jadi, lupakan. Saya langsung baca. Ya silakan Bang Reh. Tapi di, tadi Bung Jokowi kan mengatakan, Pak Jokowi itu anak kandung reformasi. Tapi baru kita tahu ternyata, di anak kandung reformasi ini, indeks demokrasi kita turun cukup sedikit kan. Di era Pak Jokowi itu. Iya, di era Pak Jokowi itu ya. Dan kekhawatiran publik ini sebetulnya juga bukan kekhawatiran yang tiba-tiba. Karena kan kita sudah tahu, begitu banyak aktivis yang kemudian dipanggil oleh polisi. Karena alasan ini, alasan itu, dengan dali ini, dali itu, macam-macam. Sebagian makan sudah ditersangkakan sebagai tindakan makar gitu loh, dan seterus-terusnya gitu. Kenyataannya, bukan hanya di tingkat publik, di partainya juga menurut penyampaian Pak Jokowi itu. Juga Pak Jokowi tahu apa arahnya mau kemana, macam-macam, dan seterusnya itu gitu. Jadi, kekhawatiran itu jadi berlipat. Nah sayangnya, kekhawatiran ini kan mestinya ditangkap oleh DPR sebagai wakil rakyat. Bukan tiba-tiba kemudian anggota DPR mengatakan, sayangnya nggak bisa membuktikan itu. Bukan itu tugas DPR. Tugas DPR itu adalah menangkap keresahan masyarakat untuk disampaikan kepada Presiden. Nah sekarang muncul keresahan. Jadi keinginan tadi misalnya, itu kan Tafsina Joko. Joko menyatakan bahwa pidato Presiden yang 25 menit itu dalam rangka menenangkan publik. Kenyataannya kan yang kita lihat bukan tenang masyarakatnya. Malah kemudian jadi bertanya-tanya. Termasuk mahasiswa itu. Termasuk mahasiswa. Jadi, Tafsir Joko itu menurut saya kurang tepat dalam kontek ini kan. Gitu kira-kira. Nah oleh karena itulah, sekarang saatnya anggota DPR bertugas. Tugasnya apa? Menangkap keresahan masyarakat itu. Karena kita tadi berdebat soal, saya merasa nggak mungkin. Saya nggak merasa mungkin. Lalu bagaimana membuktikan ketidakmungkinan dengan kemungkinan persis saya itu? Ada ruangnya. Di mana? Di DPR. Oleh Komisi Tiga. Oleh Komisi Tiga. Nanti di Komisi Satu. Komisi Tiga bukan Komisi Tujuh. Jadi, yang saya mau katakan itu adalah anggota DPR itu bukan menafsirkan apa kata Presiden. Tapi Komisi Tiga itu atau Komisi Satu. Dampak dari omor Presiden itu apa yang kita... Apa yang dirasakan oleh rakyat? Oke. Nah, rakyat resah nih. Oke, kita panggil nih. Menkopol hukam, menhan yang mewakili Presiden dalam forum itu. Oke. Tentu bukan menannya ya, tapi bisa menham, bisa menkopol hukam, karena ada kaitannya dengan pertahanan negara. Ya, ya. Nanti waktu yang akan membuktikan ya, seperti apa. Kemudian datang intelijen yang dipegang oleh Presiden Jokowi ini apakah akan disalahgunakan ataupun dipakai untuk kepentingan politik pribadinya Presiden. Itu tadi jaminannya dari Mas Joko, dari KSP, nggak ada. Bahwa Presiden adalah anak-anak kadu. Itu juga tafsir lain, tapi jalan-jalan lain. Joko yang rakyat jadu. Sama dengan Jokowi. Kalau rakyat jadu berarti Joko gagal menjelaskan. Kita setelah ini akan mendengarkan sentilan ya dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jadat lebih dahulu, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Politikasi. Gagalan Joko. Ganti-ganti. Ganti-ganti.